Terima kasih. 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 Kita, Kerapatan Indonesia Tanah Air Apa wacana kita? Kita, Kerapatan Indonesia Tanah Air Adalah koalisi indonesia yang menemai Mengembangkan dan menestaikan tanah air Indonesia Sebagai bagian identitas dan masa depan bersama Kita bergerak dalam politik kesadaran Dan menanggung tujuan berbangsa dan pernegaraan Kita berusaha membantu masyarakat terbayang Kenaikan komunitas, yaitu Indonesia yang maju, kerapi, dan berkelanjutan Berada baru santaran yang kaya dan berada Merupakan alas pembentukan Indonesia Sebagai negara bangsa yang ditenung atas asas kemanusiaan yang adil dan berada Maka kita terpanggil untuk menemukan moralitas dan banding jawab Sebagai kekuatan besar untuk mengerak dan kemungkinan yang mendasar Dalam semangat gotong roya Kerapatan antin kepekatan, kekentalan, surgitan Istilah ini pertama kali digunakan dalam Kerapatan Pemuda 1928 Yang melahirkan Sumpah Pemuda Kerapatan ini lama dan ditaksirkan secara balik Dan membuka dan menentuknya pada saat tangkini COVID-19 Ketika masyarakat ini menangkap di jalan Proses pembentukan negara bangsa di Indonesia Selama rekomisi kemenderaan 1945-1949 Dari inti kemungkinan terkecah dan suku yang berkisah Merlapati satu di Indonesia Apa uksaksana kita? Pertama, kita mentransformasi kemungkinan Menjadi nilai bangsa di Indonesia Ketua, kita adalah gerakan dari kesadaran yang tidak akan pernah menjadi partai politik Ketiga, kita adalah sekalian yang diserah Memang sejati untuk keseluruhan Untuk memiliki tujuan berbangsa dan kemungkinan Kita dideklarasikan oleh 75 orang pelanggaran Dari petani daerah dan progresif Di Iduh Pembang-AMPak Bina Jalan Menter Naya 31 Jatuh-Pembang Kusat, Rabu 19.20 Ketepatan dengan Satu Muharra 14.40 Ketika, tukung 13.30 Berlanggan kembali kejahatan Berlanggan kejahatan Bawaran semuanya keadaan Semuanya keadaan kita Pemirsa 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 Agar diserahkan kejahatan Pemirsa 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 Terima kasih. Baik, itulah tadi profil dari kita, Kerabatan Indonesia Tanah Air. Acara selanjutnya, yaitu deklarasi dan pelantikan ke pengurusan kita Cirebon yang akan dibuat oleh Sekjen kita, Haji Ayab Zaki. Dan sudah disampaikan ke pengurusan kita Cirebon, untuk Ketua Maju Sikmah, yaitu Bapak Jamal Niyakana, kedungan tengah barang pendidikan, Abdul Nussel Razi, Sekjen Ahmad Roparan, dan Ewan Perwakunan, Haji Ayab Zaki. Kepada seluruh bangunan, seluruhnya, silakan untuk bisa berganti. Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. yang mengenai, mengembangkan, dan melestarikan tanah air Indonesia sebagai bagian dari jiri, identitas, dan masa depan bersama. Kita bergerak dalam politik kesadaran dan mengawal tujuan berbangsa dan bernegara. Kita berusaha membangun masyarakat terbayang, imajinat komunitas, yaitu Indonesia yang maju, kreatif, dan berkelanjutan. Radaban Nusantara yang kaya dan beragam, merupakan alas pembentukan Indonesia sebagai negara bangsa yang bertenung atas asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kita terpanggil untuk menempuhkan moralitas dan tanggung jawab sebagai kekuatan besar untuk menggerakkan perubahan yang mendasar dalam semangat Gotong Royo. Apa wicaksana kita? Kita mentransformasi rawan Jokowi Amin menjadi wira bangsa Indonesia. Kita adalah belakang politik kesadaran yang tidak akan pernah menjadi partai politik. Jadi kita adalah kaya memikra, teman sejati bagi semua pihak untuk mengawal tujuan berbangsa dan bernegara. Tidak ada kami. Tidak ada kami. Tidak ada kamu. Tidak ada kamu. Yang ada kita Indonesia. Yang ada kita Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Kita untuk lagi. Terima kasih. kita Indonesia kita Indonesia 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 Toleran dan damai Indonesia kita Tanah air satu Mari terus maju Bergerak bersama Kita Indonesia Punya mimpi sama Adil sejak diri Adil sejak diri Adil sejak diri Kita Indonesia Semuanya boleh barang-barang Tanah air satu Mari terus maju Bergerak bersama Kita Indonesia Masih teragam Toleran dan damai Kita Indonesia Kita 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 Indonesia 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 Tanah air satu Indonesia 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 Kita 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 Indonesia Indonesia Kita 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 Indonesia Kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Acara selanjutnya yaitu sambutan kita cirabun yang akan dilakukan oleh ketua barang kebijakan kita cirabun yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Zaki, Bapak Widodo, Ibu Kamea, Pak Entus, dan seluruh dajaran pengurusan pusat kita Yang saya hormati sahabat-sahabat, kawan-kawan pengurus kita Cerbon Dan Alhamdulillah hari saja kita mendeklarasikan diri hadir di tengah-tengah masyarakat Albatin Firbon Bapak Bapak, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air yang saya cintai Mengapa kita Cerbon perlu untuk dideklarasikan? Mengapa kita Cerbon perlu untuk hadir pada saat hari ini? Karena kita memiliki kegelisahan-kegelisahan yang sama Bahwa kita Indonesia sekarang ini selalu diseret dengan masa lalu Yang sebenarnya tidak menguntungkan untuk masa depan kita Kita Indonesia saat ini selalu tidak dikenalkan dengan kenyataan yang sesungguhnya Bahwa kita adalah berbineka Kita seolah-olah tidak lagi mengenal siapa yang sebenarnya kita adalah Indonesia Kita telah terserabut dari keindonesiaan kita Padahal masa lalu adalah bukan menjadi satu-satunya yang kemudian akan mewujudkan cita-cita kita Tetapi yang sedang kita hadapi saat ini adalah Dimana sedang kita saksikan Yakni berserakannya sampah, kemiskinan dimana-mana Kemudian juga tentang konflik-konflik yang selalu bernuansa keagamaan Yang selalu bernuansa dengan tertutupnya perbedaan-perbedaan Itu yang kemudian mencuatkan sehingga melupakan terhadap identitas kita Indonesia Itu yang membuat kita menjadi Indonesia Oleh karenanya deklarasi kita ikirbon Saya sengaja terapkan, saya tengaja ditempatkan di tempat yang sehingga membuat penalar kita Kesadaran kita semakin tajam bahwa yang sedang kita hadapi adalah bukan masa lalu Bukan konflik-konflik yang sebenarnya membuat diri kita menjadi sempit berpikirannya Tetapi yang sedang kita hadapi adalah persoalan-persoalan kemanusiaan Persoalan-persoalan yang harus kita tutaskan sehingga ke depan Kita akan menjadi bangsa Indonesia yang benar-benar maju Kita tidak mau terjebak dengan identitas-identitas siapa kamu, siapa kami Tetapi inilah justru kita Kita adalah Indonesia Dan keindonesiaan kita itu harus Masuk ke dalam kesadaran diri kita Siapa kita? Kita adalah Indonesia Kita bukanlah orang lain Kita adalah diri kita sendiri Yaitu Indonesia yang akan menentukan terhadap masa depan bangsa Indonesia Itulah mengapa kita dicerbon perlu untuk dikeklarasikan Hanya itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan Kurang-kurangnya negerinya mohon maaf Wallahul muwafiq ila akwami tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa alihi wa shawbi wa mawala Amba'ad Para pengurus kerapatan Indonesia tanah air Baik yang hadir secara fisik Yang saya hormati anggota Majelis Sikmah Pak Widodo Sekretaris Jenderal Pak Ayab Zaki Ibu Bendahara Umum Ibu Kamelia Lubis Ada anggota Dewan Literasi Pak Untus Yang pertama-tama dan juga yang hadir Lewat virtual Baik itu di pusat di Jakarta Ada Majelis Sikmah Pak Taufik Razin Ada beberapa teman juga di tingkat perwakilan Baik itu di Medan, Banten, Yogyakarta Di Palu, Samarinda yang memantau kita lewat Zoom Yang pertama saya mengucapkan selamat Kepada Akhil Karim Obnil Karim Kang Abdul Muaiz Seiroji Dan juga Mas Rofahan Yang telah didaulat Menjadi Ketua Dewan Kebijakan Kita, Cirebon Begitu pula saya mengucapkan selamat Kepada seorang Interaktor Huda Ustaz Zemaluddin Sebagai Majelis Sikmah Dan juga Dewan Perwakilan Pak Adedur Yawan Yang akan mengkoordinir 45 perwakilan Para tokoh-tokoh Sewilayah Cirebon Kita agak berbeda dengan Ormas Ataupun Partai Politik Kita tidak punya perwakilan Per provinsi Tapi kita menentukan 45 perwakilan Di Ibu Kota Provinsi Ditambah 8 kota-kota besar Seperti Bandung Cirebon Bogor Tasik Di Jawa Tengah ada Semarang Solo Purwokerto Di daerah Jawa Timur Ada Madura Jember Dan lain sebagainya Kita pun diwakili oleh Tiga kawasan Kawasan daerah-daerah Terluar Perbatasan Dan juga masyarakat ada Bapak Ibu sekalian Tugas Kang Kang Moiz Dan kawan-kawan Sungguh berat Karena Apa yang dikatakan Dalam pidato Barusan betul tepat Kita menghadapi Krisis identitas Indonesia dilahirkan Atas keragaman Tapi hari ini Ada Keterbelahan Ada orang yang mencoba Untuk memecah belah Dan kita punya komitmen Ideologi bernama Pancasila Pancasila ada Ideologi terbuka Yang menguatkan Kembali kita Sebagai masyarakat Yang berbeda Tapi tetap Satu tujuan Menuju Indonesia Maju Berdaulat Dan berdikari Bapak Ibu sekalian Kita ini Berdiri persis Tanggal 19 Agustus 2020 Satu Muharam Ini menunjukkan Bahwa huruf Dalam Bismillah Itu 19 Maka kita akan Memulai Dengan Peradaban Kasih sayang Peradaban Penuh Dengan nilai Cinta kasih Bukan kebencian Bukan sinisme Bukan pesimisme Bukan menembar Ketakutan-kerakutan Memunculkan hantu PKI dan lain sebagainya Apa yang dikatakan Kang Moes Itu betul Bahwa kita sudah cukup Dibohongi 32 tahun Oleh Orde Baru Oke Mereka melakukan Kudeta merangkak Kepada Soekarno Mereka melakukan Kudeta yang rapih Dan berkuasa 32 tahun Tapi tidak perlu Ada 2 juta Korban rakyat Yang tidak bersalah Tidak perlu Kekerasan itu Divisualisasikan Dengan cara Yang menakut-nakut Makanya Kita Membuat acara Yang mengumpulkan Para sejarawan Ahli agama Komunikasi Dan juga ahli seni Untuk menumpulkan kembali Apa yang disebut Dengan fakta sejarah Lihat PIKNU KINU Dimana-mana Jadi korban Konstellasi politik Ketika itu Tetapi Ketika beres Politik itu Maka Anak-anak Yang bapaknya Mau membakar pesantren Dan membunuh Kiai-Kiai Justru Dimasukkan ke pesantren Untuk lalu menjadi Santri-santri Yang paham Bahwa kita ini Adalah Indonesia Bapak-Ibu sekalian Itu kenapa Mengadakan acara Di tempat ini Ini sufes juga Karena Berbeda Dengan kami Yang di Poplarita Gatot Dijadinsamsudi Disanya Mengadakan acaranya Kalau tidak di hotel Dimana dan sebagainya Kalau kita acaranya Betul-betul Memasarakat Dan membumi Di Medan Kita bikin acara Di depan Tunggu Pak Lawan Sisi Yang memanggap Di Jogja Kita bikin acara Di tempat-tempat Yang sangat Seberang Dan di cintur ini Betul-betul Buat sahabat Bapak-Ibu Kita langsung Tentu masyarakat Para pemulung Yang sudah puluhan tahun Mendidikasikan dirinya Untuk mengolah Kembali sesuatu Yang ingat sudah menjadi sampah Tapi ternyata Punya value Punya nilai Maka Hormat kami Kepada para pemulung Di agaknya ini Inilah Wira Bangsa Wira bangsa Tokoh Bukan sekedar Tokoh yang Partai politik Bukan sekedar Orang yang Sering tampil di TV Kita memberikan Penghargaan Wira bangsa Kepada 99 Orang Salah satu Yang itu Abang Buhut Dari Tokabumi Tukang Bija 40 tahun Ada juga Pak Budiman 35 tahun Dari Sipu Dan dia menjadi Tempat Kemudian Beberapa Kedudutan besar Untuk belajar Memahami Tentang Sejarah Indonesia Kita pun Ketemu Beberapa Tokoh Yang berjuang Demi Indonesia Begitu pula Disini Ada Pak Jumadi Kemudian 62 tahun Pak Jumadi Sudah hampir 20 tahun Mengais Rezki Lewat Mengolah Sampah Tapi tentu Kamu Izbun Memberikan kritik Tentang Ketersesakan Kota Kita Menginisiasi Lahirnya Undang-Undang Kota Kita juga Menginisiasi Tentang Mitigasi Bencana Kita juga Menginisiasi Tentang Pengolahan Sampah Yang ramah Lingkungan Pak Jaki Ini Seorang Inovator Kita Barusan Ketemu Di Almizan Dan mudah-mudahan Nanti Datang kebuntat Datang Bawa cuaringin Kita akan Membagi Teknologi Pembuangan Atau Pembakaran Sampah Tanpa Asap Ini akan Dibagikan Keseluruh Pesantren Sewilayah Tiga Cirebon Kita Kerjasama Dengan Kementerian Mengunggungan Hidup Untuk Menanami Lareng-lareng Tempat-tempat Asal terjadi Erosi Dengan Petipair Kita akan Membagikan Begitu Banyak Benih Agar Ekologi Alam Erosi Dan Bencana Tidak Terjadi Tepuk tangan Untuk Wira Bangsa Yang ada Di Algas Bapak 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 Kita pun Punya Susunan Organisasi Yang Berbeda Dengan Yang Lain Kami Pake Filosofi Pancasila Yaitu Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permustawartan Perwakilan Ada 17 Majelis Hikmat Yang dipimpin Oleh Yai Zamaluddin Ada 8 Orang Anggota Dewan Kebijakan Yang dipimpin Kang Mo Ada 45 Perwakilan Yang dipimpin Pak Adek Nanti Lalu Ada Juga Gugus Karsa Yang 19 Yang dipimpin Anak-anak Muda Misalnya Ada Gugus Karsa Tentang Kesehatan Yang Melahirkan Apa Yang disebut Dengan Wira Jiwa COVID-19 Ini Semakin Akrab Dengan Kita Kita Menghadapi Resesi Di bulan Yang akan Datang Tetapi Saya Yakin Indonesia Tidak Akan Dapat Resesi Seperti Di Singapura Dan Korea Karena Kita Punya Jiwa Maka Kita Memberikan Penghargaan Kepada Para Medis Yang Menjadi Korban COVID-19 Dan Mengajak Masyarakat Untuk Tetap Memakai Masker Kita Membagikan Sekitar 100 ribu Masker Kita Pun Membagikan APB Kita Pun Membagikan Begitu Banyak Bantuan Bantuan Bansos Dan Sebagainya Bapak Ibu Sekalian Kita Wira Jiwa Ada Di Bandung Dan Kemarin Saya Berkomunikasi Dengan Menteri Kesehatan Agar Seluruh Partisipasi Masyarakat Menghadapi COVID-19 Ini Sangat Dibutuhkan COVID-19 Ini Tidak Akan Berakhir Dengan Berakhir Tahun Ini Tetapi Kedisiplinan Masyarakat Serta Keseriusan Pemerintah Menjadi Kata Kunci Termasuk Dalam Pilkada Serentak Tanggal 9 Desember 2020 Yang Terakhir Kenapa Tanggal 30 Sudah Capek Bangsa Ini Tiap Hari Dulu Zaman Soeharto Dicekoki Film G30 SPK Padahal 30 September 60 Tahun Kebelakang Ada Sebuah Momentum Penting Persis Kepada Saat Sidang PBB Ke-15 Di New York Bung Karno Pidato Selama 1,6 Jam Dan Dia Memberi Judul Pidatonya Itu Dengan Kalimat To build The world A new Membangun Kembali Dunia Baru Dengan Tatanan Soekarno Pidato Bahwa Harus Menghentikan Kami Kami Imperialisme Kami Komunisme Kami Eropa Kami Kami Yang ada Kita Kita Dunia Baru Yang melibatkan Seluruh Warga Dunia Itulah Pidato Yang Bersejarah Dari Seorang Pemimpin Bangsa Dan Itu Yang Lebih Baik Diperingati Bukan Hanya Sekedar Menghidupkan Hantu Hantu PKI Film-film Yang Tidak Berbutuh Tetapi Kita Akan Melihat Masa Depan Maka Ada Dua Momen Penting Pertama 17 Agustus 1945 Kita Memprogramirkan Sebagai National State Sebagai Warga Bangsa Maka Tanggal 30 September 1960 Bung Karno Mendeklarasikan Indonesia Sebagai Warga Dunia Maka Kita Punya Gugus Karsa Tentang Perjanjian Atau Kerjasama Global Saya Tidak Tau Nanti Penguiz Akan Milih Siapa Akan Ada Pertemuan Nanti Dengan Teman-teman Di Seluruh Dunia Untuk Menyongsam Apa Yang disebut Dengan Normalitas Baru Membutuhkan Moralitas Baru Pajaki Punya Beberapa Step Yang Hari Ini Sedang Terus Menggali Mempelajari Bitcoin Dan Begitu Pula Ada Teknologi 4.0 Di Bidang Keuangan Yang Namanya Karensi Kripto Karensi Jadi Hari Ini Kita Pun Membuat Beberapa Pesantren Youtuber Bagaimana Misalnya Di Subang Di Deska Negara Ada Satu Desa Yang Sangat Miskin Jauh Dan Peradaban Tetapi Dolar Datang Ke Subang Paling Banyak Di Sana Karena Ada Ustadz Youtuber Lulusan Ciwaringin Hari Ini Karena Tidak Bisa Cerama Amplopnya Berkurang Tidak Ada Yang Undang Tahlil Akhirnya Jadi Youtuber Dan Uang Terus Melalir Lewat Dolar Lewat Dari Youtuber Sekali Lagi Normalitas Baru Membutuhkan Moralitas Baru Moralitas Baru Itu Gotong Royong Semangat Kebersamaan Dan Tetap Mencintai Indonesia Dengan Ini Saya Ucapkan Selamat Kepada Kita Cirebon Kita Dan Kita Akan Bertemu Antara Dewan Perwakilan Nanti Terpisah Majelis Ikhah Terpisah Dewan Kebijakan Dan Buskasa Terpisah Dan Beberapa Tempat Alhamdulillah Begitu Banyak Dukungan Dari Semua Kalangan Untuk Melahirkan Pemimpin Pemimpin Baru Yang Hadir Justru Di Saat Ini Saya Juga Kamu Mengaturkan Saram Dari Majelis Ikhah Pak Taufik Razen Yang Hari Ini Di sana Ada launching Beberapa Pameran Patung Tokoh Tokoh Dunia Lalu Juga Ada launching Beberapa Puisi Puisi Dunia Dan Sebagainya Yang lahir Justru Dari saat Kita Hari ini Mengalami Keterbatasan Diisolasi Tapi Makin Mandiri Diisolasi Tapi Makin Kreatif Sekali lagi Siapa Kita Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Diaturkan Terima kasih Dengan Berakhirnya Orasi Yang disampaikan Kegiatan Pada sore Hali Ini Saya ucapkan Terima kasih Kepada Semua Tamu Undangan Teman-teman Media Yang sudah Hanya Pada acara Hal ini Mohon maaf Terima kasih Salah Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas kehadirannya Mudah-mudahan Kehadirannya Ini Saya persilakan Langsung Langsung Tujuan Deklarasi Ini Deklarasi Kita Di Cirebon Ini Adalah Melengkapi Deklarasi Yang Kita Lakukan Pertama Kali Di Jakarta Tanggal 19 Agustus 2020 Sekitar 45 Perwakilan Seluruh Indonesia Terus Makan Deklarasi Setelah Jakarta Medan Jogja Banten Bandung Lalu Sekarang Cirebon Tujuannya Adalah Menguatkan Kembali Komitmen Kebangsaan Kita Bahwa Kita Adalah Satu Indonesia Bahwa Kita Itu Adalah Merapatkan Kembali Soliditas Di saat Kita Disuruh Berjarak Kita Berjarak Secara Fisik Tetapi Bersatu Setelah Alasan Di Tempat Pembuangan Sampai Ini Ya Itu Kamu Is Yang Tadi Punya Alasannya Silahkan Kenapa Kita Ditempatkan Di tempat Pembuangan Sampai Ini Sejuannya Adalah Untuk Mencorong Keingatan Kita Untuk Mengingatkan Kepada Diri Kita Bahwa Persoalan Yang Kita Hadapi Saat Ini Adalah Persoalan Dimana Sampai Masih Berserakan Dimana Mana Kemiskinan Masih Dimana Mana Kota Masih Padat Yang Belum Tertata Dengan Baik Kemudian Juga Ancaman Ancaman Bentana Yang Terus Memintai Kita Bukan Kemudian Isu Politik Isu Yang Sebenarnya Tidak Bermanfaat Bagi Masa Depan Kita Itulah Salah Satu Tugan Kenapa Kita Terapkan Tempat Yang Bisa Kita Saksikan Dengan Mata Kepala Kita Sendiri Inilah Kenyataannya Indonesia Masih Banyak Yang Miskin Masih Banyak Sampah Yang Berserakan Itu Diantaranya Oke Kita Punya Perhatian Tentang Pesantren Dari Awal Kita Meminta Agar Pemerintah Hadir Di Pesantren Memberikan Sarana Prasarana Agar Pesantren Tidak Terlalu Sesak Yang Kedua Fasilitas Untuk Apa Namanya Masker Cuci tangan Memakai Hensin Taser Dan Sebagainya Yang Ketiga Tentu Adalah Kita Mendorong Pemerintah Dan Sudah Disetujui Ada Dana 1,3 Triliun Untuk Pesantren Agar Pesantren Betul-betul Menjaga Dalam COVID-19 Tidak Menjadi Kluster Baru Yang Kedua Beberapa Kasus Pesantren Seperti Husnul Hotima Atau Di Jawa Timur Ada Pesantren Blok Agung Saya Sudah Tindak Lanjuti Beberapa Kasus Yang Pesantren Kena Kasus COVID-19 Tetapi Yang Pasti Kerja-kerja Pemerintah Terus Kita Dukung Dan Kedisiplinan Kita Sebagai Masyarakat Harus Terus Kita Dengungkan Pake Maskar Jaga Jarak Citanan Jaga Kesehatan Dan Tentu Membangun Optimisme Karena Salah Satu Yang Menyerang Diri Kita Itu Adalah Saat Imunitas Tubuh Kita Melemah Seperti Itu Jadi Sekali Lagi Mungkin Kamu Nanti Yang Akan Bisa Peliling Beberapa Pesantren Di Wilayah Cirebon Ini Termasuk Usman Otima Dan Kita Dari Jakarta Akan Membawa Tim Yang Namanya Adalah Wira Jiwa Wira Jiwa Itu Semacam Civil Society Yang Membantu Pemerintah Untuk Melakukan Pertama Deteksi Dan Inventarisir Kasus Kasus Yang Kedua Memfasilitasi Bantuan Pemerintah Pada Masyarakat Tapi Yang Ketiga Adalah Melakukan Edukasi Agar Masyarakat Siap Dengan Tatanan Baru Jargon Kita Adalah Normalitas Baru Membutuhkan Moralitas Baru Itu Adalah Wira Jiwa Yang Dipimpin Dr. Wendy Seperti Soal Recomendasi Nah Sekali lagi Di Banten Kita Membuat Mendesak Pemerintah Untuk Mendengar Kesulan Dari NU Dan Muhammadiyah Serta Al-Irshan Tetapi Kita Pun Memahami Bila Pilkada Ini Tetap Berlangsung Asal Dengan Protokol Kesehatan Yang Lebih Ketat Seperti Yang Dilakukan Oleh Gibran Di Solo Melakukan Belusukan Dengan Virtual Kita Medan Bisa Mendukung Bobi Kita Samarinda Di beberapa Tempat Mendukung Pilkada Tetap Berlangsung Tetapi Sekali Lagi Dengan Protokol Yang Sangat Ketat Dan Aparat Termasuk Kepolisian Untuk Menindak Tegas Siapapun Yang Melakukan Kerumunan Berlebihan Dan Lebih Dari Dua Jam Setengah Karena Prosedurnya Seperti Itu Nah Kita Misalnya Serum Memberi Contoh Untuk Lalu Tidak Membuat Acara Di Ruangan Yang Pertama Yang Kedua Tidak Pernah Acaranya Lebih Dari 90 Menit Yang Ketiga Tidak Ada Makanan Yang Terhidangkan Tapi Lewat Box Seperti Itu Sehingga Kita harus Mengakhiri Cepat Cepat Karena Sudah 90 Menit Terima kasih 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 itu makan di mana teman-teman makasih aja Pak ya pasti ini mau kita cerah bagi-bagi oke 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 rekan-rekan sekalian acara ini terus berlangsung luar biasa sukses kita Cirebon berjalan dengan luar biasa dengan kita dengan cara menimbulkan rasa empati yang luar biasa kepada para wira bangsa sebenarnya yang ada di hadapan kita siapa ininya kita cerahin dulu ya siapa kita Indonesia 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 kita kita oke saya menyerahkan menyerahkan nasi kepada teman-teman ibu-ibu ini dong menyerahkan nasi dari kita untuk ibu-ibu jadi nanti karena kalau kurang ya boleh lah sebungkus dua-duaannya ini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai wira bangsa yang ada sepertinya ini yang gak ken ibu namun ya ini silahkan nanti tolong dengan adil kita siapa siapa kita terima kasih sudah mengikuti acara deklarasi kita selamat berjuang dan dilaporkan oleh Kang Entus dari Cirebon dan di Cirebon melaporkan 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 saya melaporkan saya kita laporkan ya kepada para wira bangsa yang ada di malam kita kali ini sungguh luar biasa kita di Cirebon ada diklarasi kita berjalan lancar sukses dan mengambil latar yang luar biasa bener gak kenapa kenapa luar biasa kenapa karena kita ada tengah-tengah ibu-ibu ini ada 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 terima kasih terima kasih hari hari dan sebetulnya harudang ini tidak mengganggu jalannya suasana acara kita diklarasi di Cirebon Alhamdulillah kita bersyukur ini sudah lancar ya rekan-rekan di seluruh tanah air para wira bangsa para kalian yang mitra dimanapun berada yang mengikuti acara rebuan kita yang ke-6 ini yang ke-6 ya ini sungguh luar biasa dan tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana para kalian yang mitra wira bangsa yang ada di Cirebon ini memberikan satu respon yang sangat positif yang sangat bernilai yang sungguh ini mengambil sangat latarnya sungguh luar biasa kita menyaksikan Indonesia masih terus harus terus kita backup kita dukung agar Indonesia ini menjadi terus maju kita saksikan sampah dimana-mana disinilah posisi kita yang akan menjalankan politik kesadaran kesadaran untuk meningkatkan untuk memajukan Indonesia harus terus lebih hebat lagi demikian terima kasih atas atensi semua rekan-rekan dan ini masih terus bersambung pada rekan-rekan semua padahal kali diharapkan ini ada tanggapan dari rekan-rekan semua dipersilakan karena ini acara Jum masih berlangsung dipersilakan mungkin dari para kemudian dari Majelis Hikmah dari Badan Kebijakan dan dari Dewan Perwakilan termasuk kursa dipersilahkan balik kamera berangkat Dr. Wendy nggak ikut ke Sirebon Sirebon Semua izin pamit kita Indramayu siap diluncurkan Indramayu luar biasa Jogja Jogja bertiga dimana Dr. Wendy Selamat selamat sore untuk semuanya selamat juga untuk Tirebon mudah-mudahan kita Indonesia kita lebih 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 banyak orang adalah lebih banyak orang adalah lebih banyak kita untuk menghasilkan sesuatu untuk bangsa salam juga untuk semuanya para wakil kita Indonesia terutama ketua untuk majelis Sikma dan untuk ketua kebijakan Bendum dan Pak Sekjen Pak Widodo yang sudah meluangkan waktu sudah meluangkan waktu untuk datang ke Cirebon biasanya kalau dihadiri ketua dan banyak orang itu akan lebih luar biasa semangatnya oke jangan lupa kenapa dokter Wendi gak ikut kebetulan gak tahu jadi gak jadi gak tahu gak apa namanya gak tahu kalau ada deklarasi baru tahu tadi pagi gitu wah pantus itu luar biasa nah itu hebat ada 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 sandrup nya tuh di mana habis habis di mana di mana